Sahabat Islampedia, Islam tersebar di seluruh belahan negara di dunia, tak terkecuali di negeri tirai bambu Tiongkok. Agama Islam telah tumbuh dan berkembang di negara Tiongkok sejak ribuan tahun silam, dan inilah bukti sejarah yang tertinggal. Melihat dari luar, sahabat Islampedia akan terkecoh melihat bangunan megah dan tinggi menjulang ini. Bentuknya mirip sebuah vihara dengan ornamen khas negeri Tiongkok, warna merah menyalah. Bangunan benaranya juga tak lepas dari ukiran-ukiran khas setempat, namun ada satu hal yang akan membuat Anda terperancat, terpampang huruf-huruf Arab di sana. Bangunan ini adalah sebuah masjid di negeri Tiongkok, masjid tertua yang menjadi sejarah penyebaran agama Islam di negeri ini. Niu Jie namanya. Jika dikaji dari bahasa setempat, Niu Jie berarti jalan sapi. Karena konon dulunya, masjid ini berdiri di jalan yang banyak menjajakan panganan halal terbuat dari daging sapi. Terletak di distrik Xing Cheng, Beijing, ibu kota negara Tiongkok, masjid ini menjadi tonggak penyebaran Islam di sana. Xing Cheng sendiri merupakan pusat perkembangan Islam di Beijing dengan sedikitnya 200 ribu pemeluk. Masjid Niu Jie berdiri pada tahun 996 Masehi pada masa dinasti Liao. Usianya 1020 tahun lebih. Tak cuma tertua, berdiri di tanah seluas 1000 meter, masjid Niu Jie juga menjadi yang terluas dari 68 masjid lainnya di wilayah Beijing. Sudah melewati enam zaman dinasti di Tiongkok, masjid Niu Jie masih aktif dipergunakan hingga kini. Renovasi besar-besaran terjadi pada masa pemerintahan dinasti Ming di tahun 1443 pasca dihancurkan oleh tentara Jengis Khan 200 tahun sebelumnya. Masjid Niu Jie kembali mengalami renovasi dan diperluas di tahun 1696 pada masa pemerintahan dinasti Qing. Masjid Niu Jie tak pernah sepi dari para pendoa. Sebagai pusat tonggak sejarah Islam di Tiongkok, tak sedikit jemaah yang datang mengunjungi masjid ini setiap harinya. Sedikitnya 200 orang datang setiap hari untuk beribadah. Dan mereka akan berbaur dengan 2500 orang lainnya dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Selain ditilik dari usianya, masjid Niu Jie memiliki keunikan dari sisi arsitekturnya. Bangunannya memadukan unsur dua budaya yakni Arab dan Tiongkok. Dari luar, bangunan masjid ini kental dengan nuansa khas masyarakat Tionghoa. Namun semakin ke dalam, sahabat Islampedia akan mendapati nuansa Arab yang semakin kental terasa. Kaligrafi-kaligrafi Arab menghiasi dinding bangunan masjid. Uniknya, kaligrafi ini masih mengandung unsur golesan Tiongkok. Bangunan utama terbuat dari kayu dengan tiga koridor ruangan ibadah dan 21 tiang penyangga. Ruangan ini disebut juga dengan Aula Tunku karena bentuknya heksagonal, nyaris menyerupai Tunku. Sebuah menara setinggi 10 meter tegak berdiri dan berfungsi sebagai menara azan sekaligus menara pengamatan untuk menentukan jatuhnya awal puasa ataupun hari raya. Sahabat Islampedia, demikian informasi seputar dunia Islam yang kami sajikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan sahabat Islampedia tentang dunia Islam. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa besok di episode Islampedia selanjutnya. Jaga ukuah, berbanyak khasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.